Hai bestia assalamualaikum kali ini aku bikin kue yang lagi viral yaitu kue bawang gunting dan ini hasilnya cukup banyak cocok untuk isian toples lebaran kalian dan mari kita coba kriuknya ya so tanpa berlama-lama Mari kita langsung ke proses membuatnya langkah pertama kita potong-potong daun bawang sebenarnya untuk lebih wangi lagi itu menggunakan daun seledri tapi ini karena ini arjen jadi aku pakai siang seadanya saja dan selesai memotong daun bawang dengan ukurannya kecil-kecil langsung kita menghaluskan bumbunya terdiri dari lima siung bawang merah dan lima siung bawang putih ini kita haluskan dengan menggunakan blender setelah itu kita siapkan wadah dan kita masukkan 500 gram tepung terigu protein rendah untuk merknya kita bebas ya dan ini aku tambahkan 3 sendok makan tepung maizena dan masukkan bumbu yang tadi dihaluskan masukkan juga daun bawang tambahkan 1 sendok makan kaldu bubuk dan garam secukupnya kira-kira ya kalau garam ya dan ini aku menambahkan 65 ml santan instan dan 2 sendok makan margarin lalu diaduk-aduk sampai kalis ya selanjutnya tambahkan air menggunakan bekas bungkus santan instan karena lumayan masih ada sisa-sisa santannya ya lalu uleni lagi menggunakan tangan saja ya biar kita bisa tahu teksturnya dan ini menambahkan airnya sedikit demi sedikit terus terang ini airnya aku enggak ukur seberapa banyak pokoknya tergantung insting saja ya dan ini sudah kalis seperti ini lalu aku ambil sedikit bagian dan bentuk bentuk seperti ini supaya nanti mengguntingnya itu gampang dan ini sudah dibentuk seperti ini langsung ke proses mengguntingnya ini aku udah siapin loyang yang di beri tepung biar enggak lengket ini gunting-gunting jangan terlalu tebal ya Hai selanjutnya kita ke proses menggorengnya ini aku panaskan minyak sengaja dipanci biar enggak gunain minyak terlalu banyak biar semua adonannya itu tenggelam ya ini panaskan menggunakan api sedang saja kalau sudah panas masukkan adonannya sedikit demi sedikit goreng menggunakan api sedang dan bila sudah mengeras dan berubah warna tandanya sudah matang dan siap diangkat hasilnya lumayan banyak ya dan kalau sudah dingin kita simpan di toples kedap udara biar awet renyahnya so gimana besti gampang banget kan cara bikinnya semoga menginspirasi thank you so much buat kalian yang sudah menonton video aku jangan lupa like comment dan subscribe nya dan ditunggu lagi video-video yang akan datang see you on my next video bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi ilabab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh test